selamat menikmati lebih kecil sama dengan 8 dan X nya positif Y nya juga positif ya ini apa sih namanya sistem perjaksamanya seperti itu pertanyaannya berapa nilai maksimum sebuah fungsi objektif F X, Y sama dengan 6 X plus 5 Y diminta berapa nilai maksimumnya dari fungsi objektif ini oke nah untuk pembahas soal ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya yang saya bahas dimana kita sudah mendapatkan grafiknya dan kemudian kita hanya mencari daerah penyelesaiannya saja kita buat dulu grafiknya oke ini kita ubah jadi persamaan ini adalah X plus Y sama dengan 6 berarti ini X ini Y kalau X nya 0 Y nya 6 kalau Y nya 0 X nya 6 udah ya 0,6 dan 6,0 oke ini saya sudah siapkan diagram koordinat cartesiusnya oke kita akan plot garis 0,6 dan 6,0 jadi ya kita buat titik sembarang saja angka plus seperti ini angkanya ya angka apa ini ini 6 ini 6 oke kita sudah dapat garis yang ini X plus Y sama dengan 6 kita dapat garisnya kita akan arsir ke yang salah dia minta lebih kecil kalau lebih kecil yang benar adalah ke 0,0 karena kita mau arsir ke yang salah maka kita akan arsir menjauhinya gitu ya oke ini daerah yang kita arsir ini sekali lagi ini yang salah ya ini yang salah karena kita nanti daerah penyelesaian adalah yang tidak terarsir sama sekali oke pertidak samaan yang pertama beres pertidak samaan yang kedua adalah kalau ini saya pindahkan ke sini ini kita buat persamaan jadi 2 X plus Y sama dengan 8 berarti kalau misalnya X nya 0 maka Y nya 8 kalau Y nya yang 0 maka X nya 4 berarti ini adalah 0,8 dan 4,0 oke 0,8 di atas ini ini 0,6 0,8 di atas sementara itu 0,4 di bawah sini jadi grafiknya akan lebih tinggi angka plus seperti ini ya ini sumbu koordinatnya kurang panjang gak apa-apa gitu ya oke nanti sumbu koordinatnya saya perpanjang disini ya kita dapat grafiknya karena ini 6 nya lumayan tinggi perpanjang grafiknya oke gitu ya oke jadi ini adalah 0,8 dan 4,0 ya ini adalah 8 dan ini adalah 4 oke kalau kita kembali ke pertidaksamanya tadi dia minta yang lebih kecil berarti yang benar adalah yang diarsir menuju ke 0,0 tapi karena kita arsi yang salah maka kita arsi ke luar sini kita arsi ke luar sini oke ini kita arsi ke luar ya gitu ya terakhir X nya positif dan Y nya juga positif berarti yang negatif kita arsi ini yang Y nya negatif gak jadi ini kita arsi dan yang X nya harus positif yang X nya negatif kita arsi juga nah sebenarnya kita udah dapat daerahnya dari sini kita udah dapat inilah daerah penyelesaiannya yang putih ini ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ya ini saya pertebal garisnya ini daerah penyelesaiannya nah di soal sebelumnya sampai sini selesai persoalannya tapi dalam soal ini tidak kita masih harus mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi objektif nah caranya gimana setelah kita dapat daerahnya kita sekarang cari titik-titik potongnya titik yang pertama disini ini adalah 4,0 yang pertama yang kedua disini yang kita udah tau yaitu 0,6 dan yang ketiga adalah titik disini nah titik disini adalah perpotongan antara garis ini perpotongan antara dua dua garis antara ini dengan ini berarti kita harus cari koordinatnya dulu titik potong antara ini gitu ya oke kita cari koordinat titik potong ini saya buat disini aja ya berarti yang pertama X plus Y sama dengan 6 yang kedua adalah 2X plus Y sama dengan 8 kalau kita kurangi biasa ini dapat min X sorry 8 min X sama dengan min 2 dapat X nya 2 oke X nya 2 kalau X nya 2 kita masukkan ke satu sama dengan 6 berarti didapat Y nya sama dengan 4 berarti titik ini koordinatnya adalah 2,4 jadi kalau kesini ini 2 kesini ini 4 ini 2,4 jadi ini titik yang ketiga adalah 2,4 nah sekarang setelah kita dapat tiga titik potong ini ini yang 0,0 tentunya ya kita dapat tiga titik potong di daerah tadi kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya untuk mencari berapakah nilai maksimumnya gitu ya kita masukkan satu-satu masuk ke sini ini jadi 4 nah sorry 6 kali X nya 4 ditambah 5 kali Y nya 0 gitu ya kita masukkan ke sini ini jawabannya 24 oke sekarang yang ini 6 kali X nya 0 ditambah 5 kali Y nya 6 gitu ya hasilnya 30 yang ketiga 6 kali X nya adalah 2 ditambah 5 kali Y nya adalah 4 ini 12 ini 20 jadi 32 dari 3 ini ketahuan bahwa nilai terbesar untuk fungsi objektifnya adalah 32 pada titik 2,4 yang tadi kita baru hitung oke jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah nilai maksimum dari fungsi objektif 6 X plus tiba Y itu adalah 32 atau C jawabannya bisa ya jadi kalau kita mencari nilai objektif dari sebuah sisi pertidaksamaan maka kita tidak cuma hanya mencari daerahnya saja tapi kita perlu mencari titik-titik ini yang kemudian kita akan masukkan ke dalam fungsi objektifnya jelas ya oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada masalah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini makasih selamat menikmati